Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang para fans Joey Abbas Jackson Semoga diberi kesatuan kepada kita semua Amin amin Balik lagi di channel kesayangan anda Tentunya Samudra TV Kali ini Mimin akan membagikan Cewek kelahiran 31 Desember 2002 Yaitu Joey Abbas Jackson Tapi yang baru bergebung di channel ini Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Tonton videonya sampai selesai Dua setengah tahun Aditya Johnny dan Joey Abbas Jackson berpacaran Namun masa-masa indah tersebut harus Kendas di tengah jalan Artis kelahiran tahun 2000 Itu belak-belakan Memberakan kondisi hubungan dengan Joey Abbas Adik dari Amar Johnny Ini tersebut mengungkapkan bahwa Joey Abbas lah yang memutuskan tali cinta mereka Joey yang memutuskan ucap Aditya Johnny Dikutip dari kenal Youtube ACTV Rabu 27 1 Januari 2021 Aditya lantas menurutkan alasan dari Joey Abbas Mengakhiri hubungan mereka Alasan Joey sih Mau lebih fokus ke karyanya dan ke katanya Supaya Arman Panggilan Aditya juga fokus ke karier Enggak usah pacar-pacaran dulu gitu sih Alasannya Itu Aditya Johnny Namun Natijem banyak bersekulisnya bahwa Ada orang ketiga dari Antara Aditya Johnny dan Joey Abbas Digosipan Joey Abbas Tengah cinlok dengan lawan mainnya Di sinetron buku harian seorang istri Yakni Cinta Briyan Cinta Briyan dan Joey Abbas Menjadi pasangan suami istri Di sinetron buku harian seorang istri Joey Abbas Jackson Memerankan tokoh nana istri dari dewa Yang diperankan Cinta Briyan Jim istri yang dibangun Keduanya memang membius Para peronton Keduanya pun mulai dijodoh-jodohkan Oleh penggemar sinetron buku harian seorang istri Terlebih Status Joey Abbas dan Cinta Briyan Sedang menjomlo Namun Baik Aditya Johnny Dan Joey Abbas Membentah andanya Orang ketiga Dalam hubungan cinta mereka kendas Dalam youtube ACTP Aditya Johnny mengatakan Semua tak ada orang ketiga Di antara mereka Kalau untuk Orang ketiga sih mudah-mudahan Enggak ya Kata Aditya melanjutkan Bundangan Joey Abbas Dalam instagramnya Baru-baru ini Merasa gerah dengan Pemberitaan yang ada Joey Abbas langsung Mengalpriki Jika dirinya Tak cinlok Dengan cinta Briyan Kala itu Joey Abbas Jackson Membuka Kesempatan bagi Penggemarnya Lewat instagram Untuk mengatauhi Apa saja Fakta dan isu Tentang dirinya Salah satu Yang menjadi Pertanyaan Yakni Gossip Tentang dirinya Yang cinlok Dengan cinta Briyan Cinta lokasi sama sinetron sekarang Joey Abbas Jackson Mengesahkan bahwa Hal itu merupakan Itu semata Menurutnya Tidak ada yang Terlibat cinta lokasi Di judul Sinetron Buku harian Seorang istri Ia pun menerima Agar penggemar Tidak menanyakan Hal serupa lagi Kepadanya Gak ada yang Cinlok Di judul ini Jadi stop Aksini Tulis Joey Abbas Saat ini Banyak sekali Bintang muda Yang sedang Naik daun Dua diantaranya Adalah Joey Abbas Jackson Dan Cinta Briyan Meski Belia 18 tahun Joey Jackson Tak takut Mengambil Paran Yang menentang Dalam karir Actingnya Joey beradu Acting Dengan Cinta Cinetron SCTPI Yang berjudul Buku harian Seorang istri Kudanya sukses Memerankan Pasangan Suami istri Meski Keduanya Masih sama Sama Lajang Joey Abbas Jackson Mulai Tip aktif Di dunia Hiburan Tanah Air Pada 2016 Sementara Cinta Perian Mulai Aktif Sejak 2017 Dan Membintangi 12 judul Cinetron Sepanjang Hariannya Namun Tak dipungkir Namanya Mulai Melambung Saat Main Di Cinetron Buku Harian Seorang Istri Baperan Sebagai Pasangan Suami Istri Membuat Cemistri Yang Dibangun Joey Abbas Dan Cinta Perian Terlihat Kuat Tak Pelamau Pun Membuat Penonton Berbawa Pasangan Nah guys Spiro Terupdate Cewek Kelahiran 31 Desember 2002 Yaitu Joey Abbas Jackson Yang Dimana Para fans Melihatnya Begitu Tenggiler Tapi Belum Menutup Video Ini Alangkah Baiknya Tekan Tombol Like Comment Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Berita Terupdate Dari Channel Ini Dan Buat Para fans Joey Abbas Jackson Silahkan Comment Di Bawah Semoga Cinta Berian Berjodoh Amin Amin Saya Endurkan Diri Wassalamualaikum Wabarakatuh